Ini warga yang tinggal di kawasan Rimbo, Bujang, Tebo. Jambi dalam sepekan dibuat panik akibat banyaknya ular yang masuk ke perkampungan mereka. Ada ular jenis cobra dan sanca yang tiba-tiba berada di dalam rumah warga. Waduh, ini tuh serem banget ya, Nov ya. Iya, po. Tapi nggak hanya ular aja, tapi ada buaya juga yang masuk ke kampung warga di Jambi. Lalu seperti apa proses evakuasinya? Ini dia liputan. Beginilah aksi petugas Damkar yang berusaha mengevakuasi seekor ular dari salah satu rumah warga Rimbo, Bujang, Tebo, Jambi. Warga dibuat terkejut saat hendak membersihkan rumah, menemukan tamu tak diundang di salah satu sudut rumahnya, yakni seekor ular. Ini bukan satu-satunya ular yang masuk ke kawasan perkampungan warga. Ular lainnya berhasil dievakuasi petugas dari teras rumah. Banyaknya ular yang berkeliaran membuat pihak Damkar yang diminta pertolongan harus bolak-balik ke rumah-rumah warga hingga lebih dari dua kali dalam seharinya untuk mengevakuasi ular-ular tersebut. Alhamdulillah dalam pelaksanaan mengevakuasi ular tersebut tidak ada korban dan seluruh penghuni rumah juga selamat. Selain ular, binatang berbahaya lainnya yang kini banyak masuk ke kawasan perkampungan warga yaitu buaya. Dalam sepekan terakhir, dua ekor buaya tertangkap warga Jambi. Salah satunya masuk di kawasan perkampungan Danau Teluk, Kota Jambi. Belum diketahui penyebab pasti banyaknya ular dan buaya masuk ke kawasan perkampungan warga. Namun kuat dugaan akibat musim penghujan. Ular-ular yang berada di kawasan rawa dan perkebunan tak jauh dari perkampungan warga keluar dari habitatnya. Demikian laporan Bayu Alfarizi dari Jambi. Putra, aku ngeliat berita tadi tuh gak kebayang kalau misalnya di rumah aku tiba-tiba ada ular, udah gitu ada buaya. Ngeri banget kan sih? Aduh, jangankan kamu, aku tuh juga geli banget sama ular. Ini sekarang aku merinding nih, aduh. Dawah kan sih?